Intro Udah ya? Oke, Kang Diki Siap Sebelumnya apa kabar nih Kang Diki? Alhamdulillah baik Oke, Kang Diki tadi Kang Sule sempat datang kesini Ke rumah Kang Diki, kabarnya Curhat langsung nih mengenai permasalahan Yang lagi dihadapi nih Tadi datang gak curhat langsung Kalau curhat Kemarin, kemarinnya lagi Dia sempat beberapa sering Karena rumahnya ada di depan saya juga Kalau tadi sih cuma mau ngasih tau Bahwa dia kangen sama ibunya Terus pengen cari tempat refreshing Terus saya bilang, ya coba nginep di taman satwa Di depan kanan sinya Dia ketawa, misalnya saya bicara pada Serius, gitu kan, istri mam ada kamar Di depan kanan sinya, disangnya Kalau mau kesana, gitu doang Saya interak, silahkan telepon lah Kalau misalnya tiba-tiba pengen kesana Ya udah, mumpung sih kayak masih hidup Mengibut dia doang Tapi gak bohong, emang bener Ada kamar depan kanan sinya Ya bisa ditiduri Tapi sebagai orang dekat Boleh dibilang udah Kayak keluarga nih Sama Kang Sule Seperti apa mungkin mendengar kabar Kang Sule di Gugacera ini sama Natali Berita yang terbarunya Kalau berita yang terbaru ini Saya juga gak perlu Karena saya sebetulnya jauh Jauh sebelum kejadian Putri Delina di Apa? Di Bunda Maya itu Sudah tahu Karena sudah ada sesuatu disana Sudah ada satu kesepakatan terburu Ya makanya saya gak kaget Cuman kagetnya Kok tiba-tiba sekarang seolah-olah Kejadian ini Seolah-olah penyebabnya Putri Delina Itu yang bikin saya bingung Hah? Kenapa jadi begini? Karena setahu saya sebelumnya memang sudah Ada Ada sesuatu yang akan berakhir menjadi sepakatan Apa mungkin? Satu kesepakatan aja Ya tadi saya cerita bahwa sebetulnya gini Kalau Kalau bicara kondisi itu sama seperti apa ya Natali ini kan berat ya Kalau yang suami istri Istrinya gak bawa anak Bapaknya gak bawa anak Nikah Ujiannya biasanya di mertua Kalau gak di ipar Natali kan banyak Dia harus dari anak samung Ujiannya sangat banyak Berat buat Natali ini Buat sulit juga sama Berat Itu bagaimana cara menyambungkannya Ini problemnya kan butuh waktu Butuh Butuh penyamaan culture Budaya Habit Yang memang tidak ini Sama seperti itu Siapa yang salah? Saya sih mengumpamakan Ketika Misalnya ada si A Memang kebiasa makan jengkol Jengkol Si B Suka biasa makan spageti Memang pasti akan ada penyesuaian yang berat ya Kalau dicampur spageti sama jengkol Utak Ngorong gitu kan Ngap gitu kan Kalau dipaksain yang satu Harus makan spageti yang satu Jadi memang ini butuh waktu penyesuaian Kuma Ada Ada yang memang Dimudahkan oleh Allah Untuk bisa menemukan solusi Ada juga yang mungkin Tidak Mungkin ini Kalau pada akhirnya Kejadian seperti ini Ya Berarti tidak Dan sebenarnya Kisih-kisihnya sudah terjadi Sebelum kejadian Putri Yang podcast Putri sudah Sudah jauh Karena kalau masalah Putri sama Nama Natali Setahu saya Dan saya juga membaca chatnya Antara Putri dengan Natali Sudah tidak ada apa-apa Sebetulnya Maka saya bingung kok Keliatannya masih panas ya Putri Yang Bunda Natali Saya lihat jawaban Natali sangat cerdas Terus permintaan Putri juga cukup baik Bunda kalau Putri salah Terima kasih maaf Tolong ditonton Lebih Lebih dalam lagi Gitu kan Putri tidak ada Kok Putri banyak puji-puji Bunda Itu kan Kalau Putri salah Putri kita maaf Terus Bundanya bilang Wah Putri udah lupain itu masalah Lagian Bunda gak ada Gak ada Gak ada hak untuk memaksa Putri Bersikap A, B Negatif, positif Karena itu kan tiap orang punya Sangat menghargai Jadi sebetulnya Kadang kesalahan Antara mereka Kalau dalam konteks masalah itu Sampai Bunda Maya juga telepon kan Bunda Maya telepon Aku jadi gak enak segala Bukan karena Bunda Maya Ini karena memang Di era sekarang ini kan Potongan-potongan Potongan-potongan wawancara Kadang-kadang suka dipotong Macam-macam Gitu kan Tanda kita mungkin Lebih keras lagi Itu kapan Kang Kejadiannya kapan Kang Pada saat Ada kesepakatan Untuk akhirnya mereka berpisah Saya lupa sih Lebih tepatnya Jadi kesepakatan itu Intinya terjadi Sebelum kejadian putri Sudah ada Karena Dan tidak Dalam kondisi emosi Dua-duanya Selalu memahami Kepulian masing-maham lain Itu Mungkin pernah dengar kalian Yang jalan-jalan Pergi Yang Belum dari Singapur Pas dulu Natali sempat Pergi dari rumah Itu Oh itu pergi dari rumah Sudah lama dong Bukan dari itu Itu masih ada Mereka Sampai saya bilang begini Sule itu kan Manusia biasa Punya Banyak ketidaksempurnaan Saya aja Pernah kesel sama Sule Pernah marahin Sule Pernah maki-maki Sule Baik di pekerjaan Apun di pribadi Pernah Saya pernah marah-marah Pernah ada bahasa Gue nampau orang Biasa Apa gue perlu nampau Lu Sebetulah Pernah Jadi Itulah hidup Tapi Natali berhasil Merubah karakter Sule Menjadi lebih baik Dan yang Sule tadinya Cukupnya Berubahan banyak Bukan Karena saya melihat Tapi saya banyak mendengar Dari teman-teman Sule Hidup begini Ada perubahan Jadi saya secara Sebagai teman baik Sule Sangat bersyukur Sule bisa berubah Natali Sebetulnya Sudah banyak perubahan Jadi Sebetulnya Kedua-duanya Sama-sama Sedang berusaha Memperbaiki diri Dalam perjalanan itu Makanya Eh waktu itu Saya berharap Ayo coba Ayo terus Berusahlah Berusahlah Untuk bisa satu Karena Natali Dengan masa lalunya Sule dengan masa lalunya Ini sama-sama Ingin berusaha hijrah Untuk menjadi lebih baik lagi Di tengah usianya Yang sudah semakin Tidak mudah lagi Dan Etikat baik ini Saya lihat Sudah banyak perubahan Natali sudah berbeda Dengan Natali yang dulu Sule pun Sudah banyak berubah Dibandingkan Sule yang dulu Cuman Ada pun masalah Tiba-tiba tidak konek Di satu sisi Ini yang memang Sangat disayangkan Tapi ya Kita tidak bisa apa-apa Maka saya dan Saya minta maaf Secara pribadi Karena saya dengan kata Dengan keluarga Sule Memang sudah bikin kesepakatan Saya minta maaf Saya minta maaf Setelah pribadi Berikan segala macam Minta maaf kenapa Karena sudah itu kan Public figure Jadi Tidak bisa bersungguhnya Dari public Kalau tidak ada masalah Dia harus Menyampaikan apa yang terjadi Cuma Kami sekeluarga Memang sepakat Sudah Ibunya juga Bahwa Sule Kondisi psikisnya Tidak baik sekarang Yang dikhawatirkan Sule Emosi Suatu ngomong Atau mungkin bagaimana Sehingga Keluarga Meminta Sule untuk Sementara ini Menandiri dulu Ya kalau boleh Sejujurnya sih Perintahnya lebih Lebih ke Religi ya Coba berzikir dulu Mendekatkan kepada Allah Kan kurang lebih Kayak gitu Nasihat di keluarga sih Seperti itu Karena Karena Sule itu Tidak pinter Tidak ada yang pinter Presiden juga Pinter Menciptakan cinta Karena cinta adalah Cintaran Allah Maka minta lah Kata Allah Ketua kurang lebihnya Nah ini Proses Sule itu Sebenarnya lagi proses begitu Coba kamu Merajuk Merayu Allah Dengan cara kamu Yang sebaik mungkin Kita gak bisa apa-apa Soalnya hanya kamu Yang bisa lakukan Nah untuk media Karena kamu tidak Karena kamu tidak Paku publik Ya kamu juga harus Menyampaikan sesuatu Cuma nanti Saat yang tepat Sementara udah Waktin sama kakak Tapi kakak dimanuh Pasien wartawan Gimana Hanya saya yang ditunjuk Yang kawin siapa Kita jalanin Terutama Untuk konakan saya Putri Delina Hari ini Kondisi hari ini Kan jadi Bimbang Dia yang paling shock Dia seolah-olah Dipersalahkan Kondisinya seperti itu Seolah-olah Dia yang tidak menerima Padahal Putri Sudah curhat ke saya Sudah liatkan Chat-chatnya Bagaimana dia berusaha Mendekat ibunya Dan ibu sudah baik Kalau misalnya ada Perubahan Pasegalan Hajarlah Saya Adik Ipan Kadang-kadang begitu Istri saya Adik saya Kadang-kadang begitu Tapi Tetap tujuannya sama Kalau kita Intinya Kita ingin menyesuaikan Perbedaan-perbedaan Antara kita Di cara perbedaan Tidak berarti Satu salah satu benarkan Bisa jadi Dua-duanya benar Cuma memang tidak Belum klop Jadi Ia mengklopkan Satu sama Ajarlah Natali kan Masih muda Masih Banyak harapan Misalnya Ijan Masih terlalu cuek Jangankan Natali ke Ijan Misalnya gitu kan ya Atau ke putri Saya ke anak saya nomor Empat Kadang-kadang susah Dijium aja gak mau Bau Saya cek Bau Artinya kadang-kadang Sikap anak-kip gitu kan Anak saya nomor Dua Tau gitu Dia kan tadi Baru Wisuda Baru Apa namanya Bukan wisuda Apa namanya Skripsi Sidang Saya ingin kasih support Yang misalnya bapak Kasih Bantuan Nggak bakal bisa Jawabannya begitu Nyebelin gitu kan Ya kan kalau saya bapak sambung Saya lebih kesel lagi kan Orang aja Nggak menghormatin gue Itu kan Saya aja yang bapak Ini ajak bete Tapi saya mengalami Emang Anak muda ada dunianya Nah lebih kepada Masalah-masalah itu Mungkin Lebih ke Hal-hal kecil Yang Yang Mungkin Untuk sebagian orang Itu berat Tapi memang berat Buat saya juga Barang-barang berat Dari anak kandung Saya langsung Apalagi kalau Misalnya itu anak sambung Bisa jadi beda Itulah kurang berat Kang keputusan untuk Akhirnya berpisah Itu dari siapa Keluar dari mulut Kang Sula Atau Natali sendiri Permintaan dari Anugrah yang luar biasa Masih muda cantik Berapa puluh tahun lagi Sula bisa dapatin yang kayak begitu Mudah-mudah Cantik Ya kan Netizen juga suka Sampai dia berhijab Jadi Apa Jadi Mu'alaf Mampus Sintato Itu kan Anak-anak juga sama Coba Kalau misalnya Misalnya ibunya itu Misalnya Tidak secantik Natali Misalnya Ibunya misalnya Pumisan Misalnya ya Anak-anak pasti Ini kan cantik Anak-anak Coba Tiba-tiba Milihnya Misalnya yang Ya gitulah Pumisan Yang kalau batuk Diginya keluar masuk Pasti anak-anak juga kan Mampak malu Anak-anak Dengan bangganya Yes Sis naimam Wah Bangga kan Baik Gini segala macam Jadi Dari Sula Dan keluarga Tidak ada Apa namanya ya Ya Itu Kesana Bahkan Sule pernah ngomong Cusat Sampai nangis Dan itu adalah Dari sekian banyak Waktu saya dengan Sule Yang paling menjijikan Itu ya Kemarin Dimana Sule nangis Karena gak Antas gitu Biasa liat di ketawa Itu liat tangis Malah saya Bukannya sedih Malah geli Tapi Tapi di hati Mengpernyu juga Jadi Sule itu Seperti cita-cita Ya manusiawila ya Dia punya hayalan Yang kenang Ya mungkin Sebagian suami Begitu Saya juga Sama sih Saya suka berpikir Kalau misalnya berdua Dan Sule juga Menalamin Nanti kalau Udah gede Anak saya Sekarang kan nomor 1 Udah nikah Besok nomor 2 Nikah punya istri Kalau udah punya istri Kemungkinan lebih deket Sama keluarga Besan kan Diambil sama istrinya Ini juga sama Begitu Akhirnya kita berdua Jadi saya bilang Jadi saya bilang ke istri Maafin papa Kalau papa salah Mama temenin papa Sampai insyaallah Kalau Allah Berkena kita Itulah gitu ya Terus udah gak bisa lagi Itu yang begini Dia nangis Harapan dia Itu matali Dia menyesali Apa yang sedang terjadi Masa lalu Masa Lina Masa dia Sangat terpukuh Dengan hal disini Tapi Ada hal yang Sulit Sule ceritakan Walaupun disedaran ke saya Tapi saya juga Tidak berani Menceritakan Hal-hal tertentu Yang antara konflik Mereka Sifatnya terlalu pribadi Dan sebetulnya Biasa aja Tapi Bagi sebagian orang Mungkin jadi berat Ya Itulah yang membuat Sule akhirnya Bukannya pasrah Menyerah tanpa perjuangan Kan kemarin Sule bilang Sule dibilang Bahwa tidak Tidak ada Etikat baik Untuk menyatukan Apaan orang dia Mau bawel ke saya Nelpon berapa kali Datang segala macam Gimana Gimana Berusaha Cuman Kuma Hacarna kan bingung Bisa dari sini Anak Bisa disini Dia gak bisa berpihak Walaupun dia sudah terucap Ke saya Bahwa Saya Nanti tua Akan ditinggalkan oleh putri Sama suaminya putri Kiki sama istrinya Saya sama siapa Saya Sule Tapi dia tidak inginkan Harus berpisah Dengan semuanya Kalau Natali ingin Natali ada Wanita yang ingin Dia terjadikan Sebagai orang Yang memeninja Sampai tua Sementara anak-anak Ada orang-orang Yang tidak akan bisa Tidak boleh lepas Dari dirinya Karena tetap ada Dara dagingnya Dilematis ini Yang membuat Sule Tapi usaha Sule Tidak disampaikan Memang ke media Dia gak berani Ngomong di story Karena memang Saya yang menyuruh Kalau ada masalah Di rumah Selesaikan di rumah Terserah Kamar Di dapun Di WC Bawa-bawa Beres Itu bahasa saya Sambil rencana Karena ketika kita keluar rumah Bisa ketemu Sama Dengan tanda kutip Orang yang tidak berut Tangan jawab Membisikan sesuatu Menyuruh Ke arah yang lain Malahnya dikacau Emang Cuma Sule Doang punya masalah Saya juga punya Akis yang lain juga punya Teman-teman Bukas juga Pasti punya Tapi kalau kita Membiasakan Menyelesaikan masalah Dengan pergi keluar Di luar Banyak yang menungguin Orang-orang yang mungkin Merasa kehilangan Misalnya saya nih Saya tuh punya tim Punya teman-teman Ada Semenyeng Ada Yudi Ceria Ada Yudi Segala Banyak lah teman saya Saya ada masalah sama istri Saya pergi sama mereka Oh mereka seneng tuh Udah lah Tukudu Terus apa bukti bahwa Kang Sule ingin mempertahankan Perjuangkan rumah tangganya Apa mungkin Apakah menerima aja Ini di bubacara Atau apa mungkin Sebetulnya usaha-usaha Chat-chat ada Sule pegang Sule punya Sule liatin Saya juga gak percaya Begitu aja kan Chat-chatnya Saya lihat Oke Gitu kan Kenapa Sule menerima Chat ini Terus dia pengen Keluarin juga Jangan sampai Gini lah Kalau kalian kan Ketemu baik-baik Nikah baik-baik Di depan Allah Kalian di kapal baik-baik Kalaupun Misalnya Allah Memastikan kalian harus berpisah Berpisah Dan cara baik-baik Nah Sule tidak ingin Terlalu banyak membela diri Dilihat ke kalanya Ini loh Saya udah melakukan Ini 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 Dia pikir gak perlu Kenapa Karena sekarang Yang dihadapi Bukan musuh Melainkan Ihunya Anak kami sendiri Itu azam Mungkin Kalau kalian pernah Ingat Kejadian Sule sama almarhum Sule kan banyak kalah Ya Walaupun Masalahnya Ya mungkin kalian Sudah tahu Tapi di Sule kan gak Kita lebih ke arah sana Karena Kalau mungkin Kalau perang sama yang lain Bisa jadi perang Bontok-bontok Tapi ini kan Ibu dari anak-anaknya Dia sendiri Jadi dia Gak rela untuk itu Artinya udah memperjuangkan Ke Natali Terus Apa mungkin yang akhirnya Natali Kekah gak mau Balik ke Agama Sule Apakah masalahnya cukup Sangat berat hingga Natali Ya yang tadi saya cerita Detailnya saya gak begitu paham Karena itu kan Subhatnya masalah hati Kita gak tahu ya Yang saya ceritakan tadi Bahwa memang ada Tingkat Tingkat kesulitan Yang tidak bawa anak aja Nikah Sama-sama gak bawa anak aja Banyak keluar kisah Karena sulit Menyesuaikan diri Dengan mertua Dengan teman Dengan apa Nah ini apalagi Sule bawa anak-anak Yang mungkin Kututunya agak beda Segala macam Mungkin juga Mungkin juga Anak-anak yang tidak mampu Meraih ibunya Atau mungkin ibunya yang Merasa kesulitan Atau mungkin keinginan yang terlalu tinggi Baik dari dua belah pihak Pengennya anak itu Si anak pengen ibu itu Seperti ini dong Misalnya Natali Harusnya anak Yang begini Mungkin begitu Dua-duanya tidak ada yang salah Dengan keinginannya ini Cuman untuk bisa Memikikan ini Kan tidak mudah Bisa jadi seperti itu Secara detail Saya gak begitu paham Tapi kurang lebihnya Kelihatnya seperti itu Dan pada dasar nikah Sama Sule pun Kenapa Sule Kalau kenapa Sule nikah Manatali kan udah jelas ya Tadi saya jelaskan Wih Dapat Untung banget itu kan Masih muda Cantik Masih segala macam gitu Sule terus suka bilang Muka saya mau kayak gini Apa deh Kayak patah kamar Semua ini Ternyata kan dapat Allah kirim Natali Wah seneng banget Mari jelaskan Apa yang kan Kita aku jelaskan